Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para mahasiswa yang sebanggakan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkulian ilmu ma'anil hadis namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat al-fatihah dengan harapan semoga kita semua bisa mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah SWT Al-Fatiha oke terima kasih gimana kabarnya kalian baik ya saya harap semuanya baik semuanya sekalipun dalam keadaan kuliah ini kita harus tetap semangat oke nah sesuai dengan RPS dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan cara memahami hadis berdasarkan temanya jadi hadisnya secara tematik jadi ketika kita mencoba untuk mempelajari terkait dengan ilmu atau teori untuk memahami hadis itu sangat beragam banyaknya tidak hanya satu tapi cara yang paling mudah adalah kita menggunakan tema-tema stopik atau kajian-kajian yang disebutnya tematik nah kajian tematik nah kajian tematik ini paling mudah memang jadi misalkan kita mau mengkaji terkait dengan bersuci atau haroh apalagi kita berbicara terkait dengan ilmu kitab hadis muqtabar ya kitab hadis muqtabar itu mulai dari kutub pusitah maupun kutub putisah itu disusun berdasarkan tema-tema fiqih iya pertama mulai selanjutnya kita bersolah ada kita bersuyam kita bersyakah dan seterusnya kita bersyakah kita bersyakah dan seterusnya jadi nanti ketika kita mau berbicara terkait dengan tema-tema tentang itu maka kita tinggal membuka kitabnya selesai terus pemahamannya berdasarkan apa pak pemahamannya berdasarkan narasi hadis yang ada jadi bagaimana narasi hadis itu memberikan pemahaman jadi kita mengabaikan konteks asbabel dan yang lain ya jadi kita pemahamannya lebih terbumpuk pada liternya tek literalnya tek teknya itu berbunyi bagaimana dan itu kemudian dihubung-hubungkan antara tek satu dengan tek yang lainnya kemudian membentuk satu buah pemahaman nah ini namanya kajian tematik satu tema yang sama kemudian cara memahaminya berdasarkan hadis-hadis yang ada itu kemudian dikumpulkan kemudian disimpulkan menjadi satu pemahaman nah itu apa kalau kajiannya berupa kajian pekeh mudah kita bisa merujuk pada kitab-kitab mutabarkad kalau kajiannya non-pekeh misalkan saya membahas tentang Islam pak saya membahas tentang apa ya misalkan kasus-kasus yang lain misalkan ya loh bisa caranya gimana pak ya anda harus tahu kata kunci dalam memahami hadis itu jadi salah satu kata yang akan anda jadikan sebagai kata kunci itu harus tahu kemudian carinya dimana pak kalau masa klasik ini kita masuk ke dalam mata kuliah taharit sadis ya taharit sadis kan sebenarnya kita juga mencari hadis yang setemah itu tidak apapalah kita masuk karena ini memang berkaitan berkulindan jadi misalkan kita mau mencari tentang al-islam kata al-islam ini kan di luar pekeh kita bisa membuka kitab al-mu'jam mufahras li'alfadil hadis mufahras li'alfadil hadis karya jiwensing itu nah disitu nanti kita akan di beri referensi oh nenggani kitab A, B, C dan seterusnya baru kita buka katakunya apa tadi islam al-islam itu itu model klasik ya kita memang manual ya kita buka kita mau ajam mufahras al-fadil hadis ini semacam apa ya encyclopedia lah encyclopedia hadisnya itu apa tapi dalam dalam kajian saat ini kita sudah dienakan kita sudah dibantu menggunakan aplikasi-aplikasi digital bisa anda menggunakan maktabah syamilah bisa menggunakan lidwa pustaka bisa menggunakan mengusul adil hadis al-sherif bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain tinggal kita memasukkan kata kuncinya saja disana anda akan muncul seluruh hadis semuanya atau misalkan begini anda mencari dalam kitab cari hadis online misalkan kalau online kita bisa menggunakan website ini carihadis.com kita aktifasi internetnya terlebih dahulu sambil menunggu misalkan kita mau mencari terkait dengan al-mahdiw ya maaf harus bisa ngetik arab ini kalau tidak bisa ngetik arab susah al-mahdiw kita cari searching enter kita tinggal pilih kitabnya ini pilih kitabnya nanti kalau tidak kita klik ada dimana saja kitabnya ini sudah muncul ada di kata kunci al-mahdi kita cek dimana ada kata kunci al-mahdi tidak oh disitu bukan al-mahdi tapi yang disebutkan al-mahdi kita cari yang lain coba yang menunjukkan al-mahdi karena tulisan itu bisa dibaca al-mahdi juga bisa aduh misalkan mojjam fahrus eh mojjam lausat El-mahdi ada kata kunci mana ya Hai coba cari yang lain-lain yang mudah Hai bulu-bulu teman-teman mengecewakan hai 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 kata kuncinya itu nanti kita akan cek terlebih dahulu kata kuncinya apa tuh di jembatin kata-kata tadi bisa masuk dan iya nah kitabnya apa saja Pak ini tinggal diklik muncul kitabnya ya ini muncul kitabnya Hai website yang lain ada pada ini nah ini kita eh website-nya ini hadis.id saya mencari kita Islam misalkan masuk muncul ini ini muncul menegah dengan keislaman ada di kitab Bapak Sunan al-Nasai ini kita dan Islamnya saat Nabi Bakos ada di kitab Bapak Sahih al-Bukhari biografi Alibin Nabi Dalek Pak ketika dia masuk Islam ini ada di jamiah tirmidhi seterusnya ini ini hanya salah satu ya jadi paling mudah ini kita tinggal memasukkan kata kunci disini dari yang ingin kita cari apa Hai kalau menggunakan tulisan latin ya bisa menggunakan tulisan Arab bisa silahkan nanti di sini ini sudah sebutkan kitab-kitabnya kalau ini khusus dalam kutub sita saibu khari saibu Muslim Sunan Dawud jemaah tirmidhi al-Nasai dan Ibn Madzah jadi nanti kita akan mencari itu semuanya disitu oke Hai lah terus cara untuk membangun pemahaman dari hadis-hadis yang sekema itu bagaimana Pak ya tadi kita akan mencoba untuk menghubungkan narasi masing-masing hadis itu kita mengaplikan nasib 20 urut dan seterusnya ya kita mengaplikan itu semuanya bagaimana narasinya itu Hai satu hadis kita pahami secara literal teksnya itu berbunyi apa dan kita hubungkan dengan tekad yang lain lain yang kemudian ketika kita sudah menyeluruh kita tarik pemahaman nah itu yang terjadi berpajari cara untuk membangun pemahaman semacam itu Hai di itu caranya Hai jih Hai misalkan di sini ya ini saya dulu pernah disertasi saya itu membahas tentang imam Mahdi dan menggunakan pendekatan sejarah ya tapi ini saya sudah sebelum kesana saya mengkaji secara tematik saya akan mengumpulkan seluruh hadis yang berbicara tentang imam Mahdi kata kuncinya ini mhdi tadi Hai mkmhdi memhak Dalyak ingin saya kumpulkan semuanya masuk semuanya ada dikitab al-fitnah dan seterusnya bisa kemudian kumpulkan kemudian saya eh Baya jenis petakan membuat semacam tabel berikutnya saya ambil kesimpulan kesimpulan masing-masing hadis kemudian tapi saya ambil kesimpulan keseluruhan bagaimana nah itu jadi cara mengumpulkan untuk apa ya jenis cara memahami hadis paling sederhana kita mengumpulkan hadis secara tematik ini kita harus tahu temanya tentang apa Hai pemahamannya masih sebatas pada teksnya kita belum masuk ke wilayah asbuburut ya apalagi kaum wilayah hirmenautika misalkan belum belum selesai kesana tetapi masih pada pada teksnya jadi makna bohirnya apa kita belum masuk ke mana badan tetapi apalagi nanti ada makna dohir maaf batin mana haku gimana majaji ada lagi apa ya banyak lah apalagi belum hadis-hadis yang kontradiktif ya namun nanti kalau yang hadis-hadis yang kontradiktif nanti ada satu metakulis tersendiri aslinya ya terkait dengan ilmu muhtaliful hadis ilmu muhtaliful hadis tadi ada saja yang kontradiktif nah ini kita masih ke ilmu muhtaliful hadis jadi kita untuk pemahaman paling awal kita paling mudah kita menggunakan tema itu tadi nah tema al-mahdi itu bagaimana sebenarnya sebelum itu saya pernah menulis tentang konsep ilmu bahkan malah ini saya tidak hanya tematik tapi juga komparatif dan mencoba kita untuk mengkomparasikan narasi hadis dari kitab sahih al-bukhari yang kebetulan ini dijadikan sebagai kitab muhtalif paling tabar dalam tradisi sunni ya dalam tradisi sunni Hai tuh emangnya ada tradisi yang lain Pak dalam kajian hadis ada tradisi siah jadi yang paling kental ya dalam kajian hadis itu antara tradisi sunni dan siah sistem perawinya beda kalau dalam siah kebanyakan orang-orang yang menjadi perawi itu yang memang memiliki afiliasi ke ahlul baik ahlul baik sementara dalam sunni lebih umum ada yang ahlul baik ada yang anu maka dalam hal ini ketika kita berbicara terlebih lanjut ya nanti itu ada keterkaitan antara kelompok sunni dan kelompok siah dalam Hai kajian hadis proyek terkadang ada ada keterlibatan menerima ke dalam kajian tadi kajian disertasi saya ini terkait dengan imam adik ini ada perawi yang sini ada perawi yang sunni jadi ada ya unsur tasayu juga dalam hadis-hadis sunni itu nah ini saya mencoba menggabungkan itu semua ya menggabungkan bukan mencoba menggabungannya mencoba mengkomparasikan lebih tepatnya mengkomparasikan bagaimana sih hadis tentang ilmu dalam narasinya sahib khori gimana sahib khori itu menjadi eh kita paling muktabar di kalangan sunni ini hadis-hadisnya muncul mungkin kali ya saya kumpulkan saya ngomongkan semua ya setelah itu saya mencoba untuk melacak narasi hadis tentang ilmu dalam kitab al-ghafi al-kula ini kita al-ghafi al-kula ini kita termasuk kitab yang paling muktabar dalam tradisi di sini ah disana juga berbicara terkait dengan konsep ilmu nah ini juga Hai abuja formal penyakup jam prosesnya sama ya prosesnya sama dia juga menggunakan sanat-sanat tapi tapi sanatnya yang mereka terima ya Hai jenis kelompok yang punya afiliasi keahlupan Hai disitu nanti kalau mau lebih lanjut kenapa kok ini ada yang satu dari kelompok suni yang satu kelompok sini Bagaimana Pak kok bisa besok berita nanti dalam kajar hadis kontemporer ada nanti entah dengan siapa saya enggak tahu ya dosennya ya game nah di saya mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis secara tematik dari kitab-kitab mutabar itu tadi dari versi Sunni sama versi CI kemudian sel komparasikan hasil komparasinya bagaimana Pak sebut tapi lapang enggak ya saya lupa disini kita kebawah dulu Oh saya enggak membuat tabel sayangnya masih membuat narasi dengan melihat adis terpunuh dalam sebu khori dan al-khafi al-kula ini dapat dipahami bahwa masing-masing kita telah menggembangkan posisi pentingnya bagi kehidupan manusia yang layak dengan ilmu manusia akan menguasai dunia jadi kedua kelompok ini sama-sama Hai mengutamakan ilmu Hai hanya saja saya tulis di sini enggak ya Hai keti yang lain Oh ya ini saya juga tulis di sini ilmu memang penting Hai ilmu penting baik dalam tradisi Sunni maupun CI ini sangat penting Hai akan tetapi cara menggunakan ilmu ini untuk urusan akhirat ini yang berbeda Hai yang berbeda jadi pengguna jadi orientasi eh kehidupan antara kelompok Sunni dan siah ini berbeda dalam penggunaan untuk mengakhirat kenapa Hai kenapa kamu jadi gini Hai orang-orang Sunni itu kan lebih mengedepankan aspek amalia Hai sehingga yang akan dihisap besok di akhir adalah amaliyahnya sehingga sekalipun ilmu itu penting bagi Hai orang Sunni Hai penekanannya kepentingan orang Sunni untuk menggunakan ilmu adalah untuk bagaimana kemudian diamalkan Hai jadi ilmu itu untuk dia Hai jadi kalau hanya sebatas pada ilmu tidak diamalkan ini tidak bisa memberikan kemanfaatan lebih besok di akhirat nah besok di akhirat itu tidak bisa memberikan kemanfaatan lebih ini narasi dari kelompok Sunni ya karena memang orientasi akhirnya itu adalah amal yang akan dihisap adalah amalnya jadi bagaimana ilmu ini menopang atau mendukung amal tadi ini narasi kelompok Sunni sementara narasi kelompok siah begini Hai ilmu sama-sama penting apalagi besok yang dihisap pertama kali di hari akhir adalah akalnya kelompok siah mengatakan yang dihisap pertama kali adalah akalnya karena apa akal itu sebagai anugerah yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang bisa membedakan antara manusia dan hewan siapa tidak mau manusia harus bisa mempertanggungjawabkan kelebihannya tadi akal mau tidak mau ketika akal menjadinya maka dia harus berpikir terus kotak ini harus digunakan untuk berpikir terus maka tidak salah ketika misalkan negara Iran Hai eh negara Iran yang kebetulan disana itu didominasi oleh pengikut siah Hai itu disana sudah bisa membuat nukleir sendiri bisa membuat teknologi sendiri bisa laptop itu tidak terpaku dengan microsoft Hai afis-afisnya tidak terpaku pada Windows mereka Hai mereka bisa membuat sendiri mereka tidak tergantung dengan yang lain Hai nah ini ini revolusi Iran besar-besaran saat itu juga bisa kenapa karena memang orientasi pertama mereka itu adalah apa-apa ke sini ya akalnya bagaimana akal itu kemudian Hai dimaksimalkan untuk menghasilkan ilmu-ilmu itu jadi posisi ilmu dalam kajian hadis versi Sunni dan Si'i sama-sama penting hanya saja goalnya goal yang terakhir ini yang beda-beda kalau sih ini memang ilmu itu yang akan apa-apa ya menopor yang akan dipertanggungjawabkan telak akalnya ini ada di akal yang membuat apa yang memproses untuk menjadi ilmu sementara Hai dari Sunni sama-sama penting tapi ilmu di jurnakan untuk menopang amalia di mana amal itulah yang akan di jadikan sebagai apa ya jenisnya dihisap lah nah ini saya membahas terkait dengan konsep ilmu saja otokondip lagi jauh hadis-adis tentang ilmu nah saya kumpulkan semuanya nah cara mahunya begitulah kira-kira ya ilmu manil hadis Hai Nah itu yang dapat saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan di jadi Hai pertanyaan dalam via grup ya WhatsApp grup atau langsung di kolom chat janteng tadi yang nanti plus lofi kelas Oke nanti materi ini akan saya sampaikan saya share eh kurang lebihnya dari saya Hai mohon maaf Mari kita akhiri dengan bacaan hamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton